Hingga saat ini hasil seleksi CPNS formasi tahun 2018 di Kabupaten Teluk Wondama belum juga disampaikan. Untuk itu Bupati Teluk Wondama berharap agar seluruh peserta bisa bersabar karena hasilnya akan disampaikan. Seluruh pengurusan administrasi selesai dilakukan oleh BKD SDM Teluk Wondama. Hingga saat ini hasil seleksi CPNS formasi tahun 2018 di Kabupaten Teluk Wondama belum juga disampaikan. Untuk itu Bupati Teluk Wondama Bernadius Inburi berharap agar seluruh peserta bisa bersabar karena hasilnya akan disampaikan setelah pengurusan administrasi selesai dilakukan oleh BKD SDM Teluk Wondama. Namun di sisi lain kata Bupati, presentase kuota 80% orang hasil Papua tidak bisa dijamin karena sumber daya manusia di bidang teknis terutama tenaga dokter, guru matematika, fisika, dan kimia masih sangat minim. Selain itu formasi tersebut tidak mungkin dikembalikan ke pusat sebab Teluk Wondama sangat membutuhkan SDM, khususnya dokter dan tenaga pengajar ilmu pengetahuan alam. Meski begitu Bernadius Inburi menjelaskan presentasi penerimaan orang asli Papua tetap mendekati angka 80% sedangkan sisanya diperuntukkan bagi masyarakat non-asli Papua. Bupati berjuang untuk itu. Kalau ada bocoran dari Bupati lain, karena mereka mungkin lebih dulu menyampaikan saya baru hari ini, tetapi tidak setiap Bupati berjuang untuk hal itu. Semua Bupati dan Gubernur pun mengkoordinir kami dan untuk itu. Untuk itu. Saya mau kasih gambaran saja. Angka yang disebut 80-20 ini Angka 80-20 ini akan kita perolah di formasi terakhir. Katakanlah kita duwundama. 80-20 Berarti 300 formasi, berarti kita OAP 240 dan OAP 60 Itu baru benar di 80-20 Dan di 80-20 ini akan dicapai jika setiap formasi itu di 80-20, 80-20, 80-20, 20-20, 20-20, 20-20, 20-20, 20-20, 80-20 akan mencapai, gampang mencapai di 80-20 terakhir. Atau bisa ada OAP, formasi OAP bisa naik jadi 100 formasi, bukan hasil terakhir. Formasi dan non-OAP sedikit di bawah bisa akan menarik. Ini bisa tesis. Katakan, tidak mungkin. Bupati Teluk Wondama Bernadus Imburi pun berharap para peserta tes CPNS Formasi 2018 tetap bersabar karena Kepala BKD Teluk Wondama masih menyelesaikan proses administrasi pengumuman hasil tes. Dari Kabupaten Teluk Wondama, Solvirum Korem, mengabarkan. Tunggu hasil tesnya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.